Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan aku Francisca Aya dan kita akan update lagi nih 3 berita terpopuler tanggal 11 Maret 2021 tapi sebelum kita dengar beritanya, jangan lupa subscribe dulu youtube channel like Kompas TV Berita pertama, pasca kecelakaan maut ditanjakan Chaisung Bedang, Jawa Barat hari ini ditelantas Polda, Jawa Barat melakukan olah TKP untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan bus yang menewaskan puluhan orang Olah TKP dilakukan polisi yang turun langsung ke dalam jurang sedalam 5 meter Sejumlah barang bukti dibawa polisi dari tempat kejadian perkara Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara polisi memastikan kecelakaan bus ditanjakan Chaisung Bedang merupakan kecelakaan tunggal Selain itu, polisi juga menyebut akses jalur Wado dibatasi hanya untuk kendaraan biasa dan bukan kendaraan bus besar Meski begitu, hasil penyelidikan sementara akan diperkuat dengan analisis alat Traffic Analyst Accident atau TAA yang diperkirakan dapat keluar dalam 1 hingga 2 hari ke depan Jalur ini tidak ditunjukkan untuk jalan besar ini Jadi berarti nanti akan ada pembatasan jenis kendaraan Pak? Sebenarnya sudah dari sejak lama dibatasi Cuman kalau yang dari arah bawah sana itu ada Jadi tidak mungkin kalau yang dari arah bawah ya Yang dari arah atas dan ini kelihatannya juga tidak terbiasa Ini kan bus pariwisata Artinya bukan bus reguler, saya yakin tidak paham juga jalur ini Jadi sebenarnya jalur ini untuk kendaraan? Ya kendaraan Oke Oleh kata KP sementara sepertinya itu Sekali lagi Untuk secara menyeluruh nanti kita lihat setelah hasil analisis itu di dalam Kira-kira kapan Pak bisa keluar hasil analisisnya? Bisa 1 atau 2 hari 1 atau 2 hari Nah sekarang masih dalam proses ya Sahabat Kompas TV berita kedua mengenai Bares Kim Pori Yang resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Boswa Korporindo Sadikin Aksa Sebagai tersangka kasus jugaan tindak pidana sektor jaksa keuangan Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan proses gelat perkara Dan memperoleh dua alat bukti yang cukup Kasus ini bermula sejak 2018 silam Ketika bank bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif Oleh otoritas jasa keuangan karena mengalami tekanan likuiditas Dalam upaya penyelamatan bank bukopin OJK mengeluarkan kebijakan berupa surat perintah pemberian kuasa khusus Kepada tim technical assistance dari BRI Untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Tetapi diabaikan oleh Sadikin Aksa Atas perbuatannya Sadikin Aksa terancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan denda minimal 5 miliar rupiah Atau maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 18 miliar rupiah Karena melanggar undang-undang tentang OJK Untuk kasus bosoang Sampai saat ini masih dalam proses Dan itu proses penyidikan di baris krim Ini penyidikan untuk penetapan tersara sebagainya Tentunya akan disampaikan kepada publik Yang jelas baris krim menangani kasus tersebut Peristiwa tersebut Dan sudah pada tingkat penyidikan di baris krim OJK Sahabat Kompas TV berita terakhir mengenai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria menyebut bahwa dirinya maupun gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menyerahkan persoalan pembelian lahan kepada BUMD Dan tidak mengurusi persoalan teknis Riza juga mengatakan bahwa tanah yang dibeli PD Sarana Jaya Di antaranya untuk program DP 0 rupiah Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi Tengah menyelidiki pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah Di kawasan Munjul Cipayung Karena diduga ada penggelembungan Apa penegasan Pak? Artinya yang dimunjul itu tanah emang buat rumah DP 0 atau tungka apa Pak? Iya kurang lebih yang dibeli oleh Saranya itu Untuk kepentingan DP 0 rupiah di antaranya ya Pak bener gak sih Pak proses pengadaan lahan ini diketahui oleh gubernur Pak? Kami Pak gubernur saya jajaran itu tidak masuk nilai-nilai teknis ya Kami ini membuat kebijakan secara umum Umpamanya kami targetkan pengendalian banjir Membangun, mendukung normalisasi Normalisasi waduk, pompa dan sebagainya Secara teknik kita sih yang terkait ya Nah sahabat Kompas TV itu dia 3 berita terpopuler hari ini Setelah dengan beritanya jangan lupa di like, komen dan share YouTube channelnya Kompas TV Aku Francisca Aya, pamit Terima kasih